Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa kembali lagi bersama saya Elvin Azra Ahmadir Putan Seputar Soekorjo Baik menurut saya malam hari ini telah sana penutupan kegiatan FLA atau Foreign Language Award yang diadakan oleh Language Boarding House atau Asrama Bahasa Putri Baik menurut saya berikut tiputan selengkapnya Asrama Bahasa Inggris Putri Pondok Santren Salafia Safia Soekorjo Stubondo menggelar penutupan kegiatan Foreign Language Award atau FLA dengan penuh semangat Dalam rentang waktu dari tanggal 22 hingga tanggal 26 Januari 2024 FLA telah menjadi ajang unggulan yang menampilkan berbagai kompetisi antara individu dan kelompok Mulai dari lomba essay presentation atau lomba karya tulis ilmiah Sounds translation atau menerjemahkan lagu Shadowing atau menirikan gaya native speaker mulai dari speaking, kostum dan gestur, gimnestik hingga debat bahasa Inggris Alhamdulillah ucapan syukur dari kami Panitia Foreign Language Award 2024 Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar hingga akhir penutupan Kami melaksanakannya dari serangkaian beberapa kegiatan Mulai dari acara yang pertama essay presentation hingga gymnastic competition Dan terima kasih atas segala yang telah membantu kami mensukseskan acara ini Dari pertama hingga akhir penutupan Dan harapan kami ke depannya semua member asrama bahasa dapat mengasah bakat lebih dari saat ini Acara penutupan FLA diawali dengan penampilan Sounds Translation Dan mengesankan dari Malika Aliyah Rohali dan Chelsea Hidayati sebagai peracara Kemudian sebagai pembuka acara dihiasi dengan latunan ayat suci Al-Quran dan sholawat Kepala Subagian Keterampilan dan PBA Putri Ustada Izzatul Mustafida SPD Serta Ketua Panitia Siti Fitriya turut memberikan sambutan hangat dalam acara ini Ini vibes-nya Inggris banget udah ya Tadi dari MC-nya juga pengisi acaranya Alhamdulillah Dari tahun ke tahun kami selaku Kasubag berbahagia Kalau dari kami sendiri merasakan bahwasannya bagaimana adik-adik belajarnya dari hari ke hari semakin lebih baik Dibuktikan dengan adanya apa malam hari ini Pada sesi seterahat juga terdapat penampilan The Best Shadowing dan Corel Speaking Semangat kegembiraan juga semakin terasa dengan adanya penayangan video dokumenter yang memperhatikan berbagai momen kegiatan Selama FLA berlangsung kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa Pastikan untuk mengembiraan kegiatan baru kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan paling penting, kalian tidak perlu menjadi perfec! Tentu melakukan kesalahan sekali atau dua kali tidak akan menyebabkan kegiatan kalian Sebenarnya, saya akan membiarkan masa untuk membuat masa yang lebih baik Anda perlu membuat masa yang lebih baik Dan tidak membuat masa yang lebih baik Dan jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik Saya harus memutuskan ke sistem dan mengikuti proses Terima kasih telah menonton! Dan saya akan membuat masa yang lebih baik Jangan minta kegiatan hingga bahasa yang lebih baik Begitu betul dengan menggiatan saya Dan tidaklah mengembira Dan tidaklah mengembira Masa dengan sacan biasa Dan jika Anda berp Goda Jadi, jika Anda benar-benar Perobload dari yang paling baik Jadi, 시작 dan mulakan dengan menyebab Sampai! Puncak acara penutupan FLE adalah pengumuman para pemenang dari berbagai lomba yang telah berlangsung selama Foreign Language Award ini. Perkenalkan, saya Intan Naila. Saya di sini sebagai best member dari English Debate Competition. Saya dari Daruna Im atau G No. 7. Di sini saya kesan-pesan ikut lomba ini sebagai best speaker. Di sini saya member baru, jadi baru pertama kali ikut lomba yang seperti ini. Dan alhamdulillah karena tutor di kamar bilang, ayo udah gak apa-apa ikut. Jadi alhamdulillah saya dapat best member. Dan kesan-pesannya kaget juga pertama lihat bagaimana cara berjalannya lombanya. Tapi ternyata seru juga. Dan alhamdulillah saya juga jadi salah satu dari pemenangnya. Harapan saya juga untuk FLE ke depannya, lomba-lombanya bisa bervariasi lagi. Dan bisa dapat mengembangkan prestasi-prestasi atau mengembangkan kreativitas member asrama bahasa.